. Satu rumah warga di Kelurahan Gayam Prit, Kecamatan Kelaten Selatan, Kabupaten Kelaten, rusak diserang gerombolan pemotor bersenjata tajam. Aksi gerombolan itu terekam kamera CCTV di sekitar lokasi. Dari rekaman CCTV, terlihat aksi brutal geng motor itu terjadi pukul 2 WIB di Jalan Gayam Prit Manjung. Mulanya gerombolan itu terlihat melaju dari utara dari arah Desa Manjung, kecamatan Ngawen, mereka berhenti di tepi jalan raya yang berada di seberang jalan kampung. Para pengendara motor itu terlihat ribut di lokasi beberapa saat, beberapa di antaranya masuk kampung berjalan kaki. Di kamera selanjutnya, beberapa motor pelaku melanjutkan perjalanan ke selatan dengan mayoritas motor matik. Di jalan depan masjid, rombongan berhenti, para pembonceng turun membawa celurit panjang dan parang berlari ke utara. Terlihat ada yang melempar tong sampah. Setelah itu motor lainnya menyusul ke selatan dan beberapa orang yang membawa senjata tajam berlari mengikuti, naik keboncengan motor lalu ramai-ramai melaju ke arah selatan. Kanit Reskrimpol Sekelaten Kota, Ibda Asep Rustanto, menyatakan dirinya dan anggota sudah mengecek lokasi dan melakukan penyelidikan. Asep menyebut insiden ini menimbulkan kerusakan di kaca jendela rumah yang pecah. Tekanan siswi ada apa itu mbak? Remaja bawa parang atau bagaimana mbak? Untuk sementara, hasil yang kita lihat tadi hari terkaman susu tibu yang kita lihat juga ada pelakunya itu masih anak-anak. Penyelidikan di kaca itu termetik semua. Ada berapa? Yang kelihatan tadi itu kemungkinan sekitar ada 15. Itu kan antara mereka di jalanan dari kaca ayah itu. Kemudian ada anak-anak kampung yang ingin melihat kebutan terkut, ternyata malah dikecerdaman terbuka pelakunya.